Hai teman-teman, welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya Pinot Karla Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya untuk menghitung jam tayang ataupun durasi tonton pada playlist yang sudah kita buat di akun channel youtube kita Nah buat teman-teman para youtuber pemula yang belum mengetahui bagaimana cara membuat playlist, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu video yang sudah saya buat sebelumnya Karena saya sudah membuat video tutorialnya, nah jadi di video kali ini kita akan menghitung durasi tontonnya Nah langsung saja kita klik aplikasi youtube, setelah kita mengklik aplikasi youtube, langkah berikutnya teman-teman silahkan mengklik gambar ikon foto profile kita di pojok kanan atas Nah selanjutnya klik kalimat channel anda, nah setelah kita klik maka kita sudah masuk di channel kita masing-masing Nah langkah berikutnya teman-teman silahkan mengklik kalimat playlist yang ada di bagian paling atas Nah ini setelah kita klik, nah nantinya tampilannya akan seperti yang ada di dalam video ini Jika teman-teman sudah menyediakan beberapa playlist pada channel youtube teman-teman Nah disini kita langsung saja bagaimana cara untuk menghitung durasi tontonnya Nah langsung saja teman-teman disini mengklik bagian yang titik tiga yang saya beri tanda lingkaran ini Nah ini kita klik, nah langsung saja nanti akan muncul tiga pilihan, hapus, edit, dan bagikan Kita mengklik kalimat bagikan Nah nanti tampilannya seperti ini silahkan mengklik salin link Nah sudah berhasil kita menyalin linknya Langsung saja kita tinggalkan, nah kita keluar dari youtube dan langsung saja kita ke google chrome Nah di google chrome, di kolom pencarian silahkan teman-teman ketikan kalimat playlist link Seperti itu ya teman-teman Nah setelah teman-teman ketik kalimat playlist link langsung saja ditelusuri Nah setelah teman-teman berhasil menelusuri Nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di dalam video Silahkan teman-teman klik kalimat youtube playlist link Nah setelah kita mengklik nanti kita akan menemukan tampilan yang seperti ini Yang ada di dalam video ini Nah di bagian paling kosong Maksud saya Di bagian yang saya beri tanda panah tersebut Nah disitu kita tempel Kita tempelkan link yang sudah kita salin tadi ya teman-teman Nah jadi teman-teman caranya tempelkan link tersebut Kemudian mengklik kalimat di bagian yang pojok kanan berwarna biru Get length Nah seperti itu Langsung saja Nah sudah ditampilkan disini ya teman-teman Untuk total durasi tonton dari playlist yang tadi kita salin linknya Disini durasi tontonnya 1 jam 32 detik Nah seperti itu ya teman-teman Untuk menghitung durasi tonton Ataupun jam tayang pada playlist yang sudah kita buat Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye